Ibu Bapak, kalau mau lihat orang, lihat doanya Karena doa itu memengkarui pengkiran, pemikiran itu mempengaruhi perilaku Kalau doanya, ya Allah, semoga aku kaya, ya Allah, memberikan resmi yang berlipat, titik Itu hidupnya sibuk menggulir-gulir, gak pernah berbagi duit Karena doa mempengaruhi pola pikir, pola pikir mempengaruhi perilaku, caranya, aktivitas sosial Oleh karena itu, Nabi mengatakan, maka yang benar, si anggap hukum dinas sebaik baik manusia adalah Yang bermanfaat bagi manusia yang lain Kalau kita bermanfaat bagi manusia yang lain, itu telah membebaskan, tidak saja kebangkilan ini Dan juga membebaskan problem yang terhadap biasa orang Nah, ini lagi selalu membebaskan, memperkembangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ibu bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bicara tentang Islam agama yang membebaskan, Islam agama yang memerdekakan. Ada dua pekerjaan besar bagi umat Islam, yang pertama adalah membangun, yang kedua mencegah. Membangun itu adalah amal ma'ruf, amal soleh, amal baik, itu yang penting. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tetapi tidak beramal soleh, tidak beramal ma'ruf, tidak berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa. Itu bukan umat Islam tapi pengkhianat Islam. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin jamaah, rajin tahajud, rajin baca Quran, kaya tapi tidak sedekah, itu munafi. Rajin puasa senang gemes, rajin puasa daud, rajin puasa yaum ul-bit, dan puasa-puasa sunah yang lain, tapi bahilnya minta ampun, itu namanya penipu Allah. Maka orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, berinfak di saat lapang, berinfak di saat sempit. Tidak ada alasan baginya untuk tidak berinfak, tidak ada alasan baginya untuk tidak bersedekah, tidak ada alasan baginya untuk tidak berbuat kepada orang lain. Kalau dia berbuat, bersebekah, berinfak, berzakah, itu dia membebaskan diri dari kebahagiaan, dan bahagian itu ciri orang yang cinta harta. Kalau orang sudah cinta harta, cinta dunia, cinta dunia takut mati, hidupnya gersar, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Kalau, istrinya pakai lipstick, bingung, mana nanti mahal lipsticknya, dipikirin. Istrinya pakai bedau, kalau takut nanti harganya mahal. Istrinya beli baju, pingsan. Ini orang bakhil. Orang bakhil itu, dia tidak peduli sholat atau tidak sholat, jamaah atau tidak jamaah, ngaji atau tidak ngaji. Bakhil ya bakhil, karena pikirannya sudah pikiran, bakhil. Ibu, bapak, kalau mau lihat orang, lihat doanya. Karena doa itu memengkaruhi pengkiran, pemikiran itu mempengaruhi perilaku. Kalau doanya, ya Allah, semoga aku kaya, ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah ke titik. Itu hidupnya sibuk mengumpulin duit, gak pernah berbagi duit. Tambah-tambahan dan perkalian pintar, pembagian bodoh. Yang dia tahu, menambah, mengalihkan. Soal bagi, dia tidak tahu. Itu lihat dari doanya. Beda dengan doanya, ya Allah, jadikan aku orang yang bermawan, yang selalu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini doa orang yang bermawan. Karena doa mempengaruhi pola pikir, pola pikir mempengaruhi perilaku, cara hidup. Aktifitas sosial. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, maka irunasi anfa hukum lina sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kita bermanfaat bagi manusia yang lain, itu telah membebaskan tidak saja kebah hilang diri, tapi juga membebaskan problem yang dihadapi oleh orang lain. Inilah Islam membebaskan, memerdedakan. Wajar kalau kemudian, ketika penjajahan di Indonesia dilawan oleh rakyat Indonesia dengan teriakan, Allah, 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 itu adalah teriakan kemerdekaan, teriakan pembibasan. Jadi, Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah pencegahan. Kalau yang pertama disebut dengan amal ma'ruf, kalau pencegahan disebut dengan nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijasin nasih takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkar. Bukan hanya takmuruna bil ma'ruf saja, tapi juga harus tanhauna anil mungkar. Ini satu jalur, ibarat mata uang, ini dua sisi yang saling melengkapi. Tidak ada satu sisi, maka uang itu tidak bernilai. Maka amal ma'ruf itu di satu sisi, nahi mungkar di sisi yang lain. Semalam ada rapat RT di komplek saya, RW datang, saya bilang sama RW, itu ada mobil di jalan, yang kalau ada mobil lewat itu macet, karena mobil itu permanen kayaknya ditaruh di jalan. Saya bilang kewajiban, Roi Sunas, pemimpin termasuk RW, untuk menegur, itu bagian daripada ma'ruf mungkar. Kalau RW sebagai pejabat publik tidak negur, saya khawatir semua pahala amal baik yang dikumpulkan oleh RW selama bertahun-tahun, ini kalah dengan dosanya karena membiarkan kemungkaran. Soal dia kemudian negur orangnya tidak maut, itu soal lain. Tapi kalau lihat kemungkaran kita diam, itu adalah dosa. Kalau kemudian dia tidak bertahun-tahun, kita takut pahala yang kita kumpulkan bertahun-tahun. Itu hangus, kalah. Besarnya dengan dosa yang juga kita kumpulkan bertahun-tahun karena kita diam padahal punya otoritas, padahal punya kemampuan, padahal pegang aturan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masjid ada prostitusi di samping, didiankan saja, padahal pengurus masjid tahu, selama menjadi pengurus masjid, saya khawatir. Kalau diam-diam tidak pernah melakukan itu karena takut. Khawatir. Pahala yang dikumpulkan menjadi pengurus masjid itu tidak sebanding dengan dosa yang dikumpulkan karena diam melihat kemungkaran. Ini namanya diam-diam dosa. Ada diam-pahala, ada diam-diam dosa. Di dalam Al-Quran begitu banyak diberikan kes, contoh, perumpamaan, masalah-masalah yang begitu banyak. Al-Quran bicara tentang kemiskinan tidak? Bidah. Kalau Al-Quran bicara tentang kemiskinan, berarti adalah problem sosial. Al-Quran bicara tentang tirani kekuasaan tidak? Bicara. Ada Fir'aun, ada Namrur. Al-Quran bicara tentang tirani mayoritas tidak? Bicara. Ada kafir Quraish. Ada Qa'at. Ada kaum Samu. Ini tirani mayoritas. Ada kaum yang nabi, Luh. Kaum yang nabi, Nuh. Itu tirani mayoritas. Bicara. Al-Quran bicara tidak tentang kegali man. Banyak. Inilah problem sosial yang akan hidup di sepanjang sejarah, di mana umat Islam diturunkan, kuntum khaira umat. Engkau lah yang paling pertama diberikan tugas untuk menyelesaikan problem dan masalah-masalah itu. Dalam hidup pasti ada masalah. Apakah itu masalah diri kita atau masalah terkait dengan orang lain. Orang kalau hanya menyelesaikan masalah dirinya, maka dia tidak pernah beranjak dari kelasnya sebagai binatang. Karena binatang itu hanya bisa menyelesaikan persoalan pribadinya. Tidak pernah mau menyelesaikan. Jarang binatang menyelesaikan persoalan temannya. Memang binatang punya teman, punya. Dilihat dunia binatang di Youtube. Kalau ada rusak, kemudian atau kerbau atau banteng dikejar sama singa, dimakan. Yang lain kira-kira seperti apa? Lari. Ada zebra, nyebrang, sungai. Satu dimakan buaya, yang lain lari. Coba ratusan zebra itu kalau kemudian bersama-sama melawan cuma lima singa menang mana? Menang zebra. Karena mereka lari hidupnya. Ada satu dua yang membantu. Itu perilaku binatang. Kalau ada manusia hanya menyelesaikan persoalan pribadinya dan cuat terhadap persoalan orang lain, maka itu dia belum pernah menaik ke kelas manusia. Dia turun ke kelas binatang. Islam lahir bukan hanya membebaskan personal pribadi, internal kita, tapi Islam juga lahir untuk membebaskan umat manusia. semua nabi diturunkan, diberikan wahyu untuk membebaskan, menyelesaikan persoalan terhadap umat yang dimana para rasul itu hidup. Musa, kenapa dilahirkan? Karena ada bira Allah. Nabi Ibrahim dilahirkan karena ada namun. Nabi Ibrahim dilahirkan karena untuk melawan kaumnya yang homoseksual. Nabi Ibrahim dilahirkan karena untuk melawan juga kaumnya. Nabi Suhaib, Nabi Dawud, dan sebagainya. Nabi Dawud dilahirkan untuk melawan Jalur. Jadi tidak ada rasul dikasih wahyu kemudian nganggur itu tidak ada. rasul dikasih wahyu kemudian dia merokok sambil ngopi setiap pagi sampai malam. Wah ada. Rasul lahir dihadapkan pada persoalan sebesar-besar persoalan orang manusia pada umumnya itu masih besar persoalan yang dihadapi oleh para rasul. Jadi kalau ada orang lari dari masalah masyarakatnya, kalau ada orang lari dari lingkungan masalah lingkungannya, kalau ada orang lari dari problem sosialnya, maka sesungguhnya ia berkhianat terhadap para rasul. Ia berkhianat kepada Nabi, ia berkhianat kepada Abraham. Ibu, Bapak, dan Saudara. Ah, oleh karena itu diawali supaya kita menjadi manusia yang memiliki prinsip kuat dan istiqamah menjalankan amal ma'ruf mengimungkan, membangun dan mencegah. Ada beberapa prinsip. Jangan sampai membangun banyak, tapi juga merusaknya, membiarkan kerusakan juga banyak. Narkoba bisa menilai. Yang ditangkap lima, yang pemakaian di luar pemakaian atas puluh. Kira-kira berdua apa penambang? Upaya pencegahan. Ini penting. Ah, prinsip di dalam Ismantir yang pertama adalah yang dikuatin adalah akidah. Dalam akidah ini ada naransi yang simpel tetapi kuat pesannya. Yaitu La Ilaha Ilallah. Di awal dengan kalimat La Nafi Negatif. Negatif itu identik dengan pemukaran La Ilaha Tidak ada Tuhan. La ini La Inap Ir Jinsi kalau kita melihat dalam kita penakut. Tidak ada Tuhan sama sekali dalam jenis apapun. Harus diilangkan semua. Kemudian manusia menjadi sosok yang objektif, jujur. Kemudian mengatakan ilallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini penting. Karena Tauhid ini adalah tangga pertama yang sangat fundamental, prinsipil, dan radikal. menjadi pongkok fondasi dasar. Ilaha ilaha illallah dalam segala hal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang sukses untuk membangun narasi ini, nyampaikan narasi ini adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Bapak Tauhid. Sosok yang sukses berhasil untuk membangun fondasi Tauhid sedemikian kuat yang disimbolisasi dengan Baitullah Ka'bah. Sejak itu ditemukan, maka manusia menjadi sosok makhluk yang tahu jadi dirinya begitu hebat dihadapan makhluk yang lain. Tidak menghambah kecuali hanya dengan Allah. Ketika menghambah kepada Allah itu adalah proses pemerdekaan diri. La ilaha illallah tidak menghambah kepada suami, tidak menghambah kepada istri, tidak menghambah kepada atasan, tidak menghambah kepada karir, tidak menghambah kepada jabatan, tidak menghambah kepada posisi, tidak menghambah kepada pekerjaan, tidak menghambah kepada organisasi, tapi menghambah hanya kepada Allah. Di masa primitif kurba, manusia menghambah kepada benda. Dalam konteks primitif ada gunung. Maka kemudian dibuat ritual untuk menyembah persembahan kepada gunung offerings. Dibuatlah persembahan kepada laut, ada sedekah laut, masih sering lihat di TV, sapi di kerbun dipotong, kepalanya dibuang ke laut, sapi dipotong, kepalanya dibuang ke gunung, sapi dipotong, kepalanya dibuang ke sungai, sapi dipotong, atau kerbun dipotong, kepalanya dibuang ke hutan, masih ada, itu adalah cara-cara syirik primitif. Cara yang paling modern, yang modern itu adalah menghambar kepada atasan, kepada karirnya, kepada pekerjaannya, kepada profesinya, kepada posisinya, untuk mempertahankan itu semua, dia mempersembahkan segala yang dia punya, potensi yang dimiliki, kemudian bilang, musuh agama, musuh Pancasila terbesar adalah agama. Kita kadang-kadang, nak juga melihat, 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 aneh-aneh, lucu-lucu, hari ini ngomong begini, hari besok ngomong begitu, besoknya lagi ngomong yang lain lagi, dan ngomongnya itu seperti akalnya lagi gak sehat. Benar gak? Kenapa? Karena la ilaha illallah, dia tidak menghambar kepada Allah, tapi menghambar kepada segala sesuatu yang bersifat duniawi. Bapak Ibu, kalau la ilaha illallah kita bawa ke karir hidup kita, la ilaha illallah kita bawa di dunia aktivitas organisasi kita, gak akan kita fanatik kepada seseorang, gak akan kita fanatik kepada organisasi, gak akan kita fanatik kepada pemimpin, gak akan kita fanatik kepada karir jabatan kita. Itu jahiliah, kenapa disebut jahiliah? Mama ta'ala asobiyah, Mama ta'ala jahiliah, dan siapa yang mati dalam keadaan fanatisme, mati dalam keadaan bodoh. Orang yang fanatik itu bodoh banyak, bagi murokan. Kenapa? Udah gak sehat. Artinya orang yang tidak beradidah, orang yang tidak beriman, orang yang tidak betul-betul untuk berindahkan kepada Allah, ini orang yang telah merendahkan dirinya, karena otaknya menjadi bodoh. Maka Allah katakan al-Bakara 38, Faman ta'ala jahiliah, bala khufun alaikum, walahum ya'zanun, barang siapa yang ikutin hidayahku, bala khufun alaikum, dia tidak akan takut, walahum ya'zanun, dan tidak, tidak akan pernah sedih. Faman nintakau wa'aslaka, bala khufun alaikum, walahum ya'zanun, barang siapa yang bertakwa, dan kemudian beramal soleh, maka dia tidak pernah ada rasa takut, dan tidak pernah ada rasa sedih. Al-Arab 35, dan banyak ayat-ayat yang bicara, kemudian dijelaskan, bala khufun alaikum, walahum ya'zanun, orang yang hidupnya hanya karena Allah, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah sedih. Dicopot jabatan, senyum, jabatan nyuman sementara, takut lagi korupsi, mati, malah jilangka. Copot jadi menteri, senyum, enak, bebas, kemana-mana, enggak dikejar wartawan, enggak dikawal, pakai paspam pres, pakai porheader, lebih tenang, ngopi di kafe, juga enggak risih, coba jadi menteri. Ada tiga menteri, tahu-tahu, makan bubur ayam, pagi-pagi di situ, kira-kira ada enggak? Enggak ada. Coba dicopot jadi menteri, enak dia ngobrol. Ada dirjen, coba lihat di kantor-kantor, kalau juhur. Kalau juhur, jamaah juhur, rata-rata yang jamaah juhur itu staff. Kalau sudah eselon satu, eselon dua, eselon tiga, itu jarang, apalagi itu taklim. Dia duduk bersama staff, yang lain itu aja risih. Sempit hidupnya. Saya sampai dalam hati, nanti kalau aku jadi menteri, aku akan ikut pengajian, aku duduk, eselon satu malu, kalau enggak ikut. Kalau urusan kesibukan, semua sibuk. Emang klinik saya, itu enggak sibuk. Padah-padam klinik saya, bisa lebih sibuk daripada Pak Menteri. Apis baik, dikit-dikit dipanggil, harus stand by terus. Lebih sibuk daripada Pak Menteri. Tapi mereka masih bisa ikut taklim, pada saat juhur di kantor-kantor, sementara mereka tidak. Saya pernah bertahun-tahun, di sebuah kementerian ceramah. Pada saat itu, lagi belgup DKI. Kesempatan di situ, ada empat menteri. Ada empat deputi. Ada jenderal bintang tiga. Wow, ngebu-ngebu. Alhamdulillah, besok enggak dipanggil lagi. Jadwal saya, yang sudah ada, dibatali. Seneng, saya. Saya ceramah di ibu-ibu. Saya sampaikan poligami. Ibu-ibu jenuh. Marah. Besok enggak dipanggil lagi. Alhamdulillah. Tugas saya, menyampaikan kebenaran. Panggil atau tidak. Panggil yang penting, Allah panggil saya. Makanya kalau saya, jadwal, kenapa saya sulit untuk menolak kalau saya dipanggil jadwal selama saya tidak ada udara syari. Karena saya selalu berpikir, Allah yang menyuruh saya. Allah yang mempertuluhkan saya melalui pengurus majid, melalui pengurus majlis talim. Pengurus majlis talim, pengurus majlis talim, itu hanya perantara saja. Allah yang menyuruh itu. Maka saya sulit untuk menolak kalau kebetulan saya tidak ada jadwal. Hidup ini untuk awal sifatku. Sebentar. Kemarin ada yang diangkat jadi pejabat, mati. Jadi ketua partai, mati. Kita sering kali lupa dengan lingkungan itu yang asiknya menari di atas musik-musik dunia ini. didatangkan lingkungan kita, teman-teman kita, kesenangan dunia itu semua musik yang kalau kita tidak sadari, kita ikut menari. Dan pada saat menari, mati. Mahal-Mahal. Ini membebaskan, ini memperbekakan kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku. Mati dan hidupku. Bilahi Rabbil Alamin. Hanya untuk Allah. Mulai dari mana? Doa. Doa. Jangan sampai kita doa Rabbana Adina Fitunia Hasana Wakil Afrati Hasana Wakil Adabanar Selalu tutup doa dengan itu. Benar gak? Kita kalau doa selalu ditutup dengan Rabbana Adina Fitunia Hasana Tapi kalau doa bahasa Indonesia Ya Allah semoga anakku diterima di iti itu bukan Rabbana Adina Fitunia Hasana itu baru Rabbana Adina Fitunia Dan dalam Al-Quran Surat Al-Bukhara 200 Siapa yang berdoa hanya untuk dunia saja maka sesungguhnya dia tidak akan dapat hasanahnya Hasanah itu apa? Berkah Berkah itu Ziatan Tidak dapat berkahnya Kalau dia dapat uang banyak gak berkah Anaknya sukses tapi tidak berkah Anaknya dapat pekerjaan gak berkah Nusayin orang tua 2 juta diberikan 2 juta diberikan jam tangan 2 juta disedekatkan Harta Bapak Harta Bapak yang mana Disedekatkan Itu tangan Yang disedekatkan Pertanyaan Pertanyaan yang kedua Kalau Bapak Bapak jalan-jalan Jalan-jalan ke Eropa Selama 15 hari Kemudian Bapak Bapak Umroh Selama 15 hari Kira-kira Hari Dan aktivitas Yang hakikatnya Milik Bapak Ibu Itu yang mana? Umroh Umroh Udah terlalu sering Ngumrohin orang Umroh Udah sering Ngumrohin orang Kalau belum Bisa ngumrohin orang Diniatin Akan ngumrohin orang Niat aja Gak ada Gimana aku kasih Niat dulu Niat itu Tidak terlaksana Sudah dapat Pahala Satu Terlaksana Dapat pahala Dua Niat dulu Ya Allah Aku niat Mengumrohkan Si Anu Allah biar kasih Mampuan Untuk kita Mengumrohkan Kalau enggak Kita umroh Sendiri sebelum Sebelum kita Umroh Kita niat untuk Ya Allah Aku pengen umroh Saya umroh Dan haji Gak pernah bayar Kenapa? Karena ada niat Duluan Modalnya Cuma niat Kalau niat aja Enggak ada Mau kaya Enggak ada niat Enggak kaya-kaya Mau miskin Diniatin Ya miskin terus Kan ada orang Miskin Diniatin Bener Ya sudah Takdir saya Memang begini Pak Osat Itu niat Tentu miskin Ibu bapak Saudara sekalian Lagi-lagi Soal amal Yang sudah Dari di awal Tadi Jangan Dihancurkan Amal Ini kan ada doanya Robana Atina Bidun Yah Hasanah Ayat 2001 Wamin Kumayakul Robana Atina Bidun Yah Hasanah Wakil Akhirat Hasanah Wakil Adabanan Dunia Baik Akhirat Baik Tapi kenapa Wakil Adabanan Kan cukup Kalau akhirat Baik Itu masuk Surga Kenapa Wakil Adabanan Wakil Adabanan Itu menunjukkan Bahwa manusia Itu Kalau di Komperasi Dosanya Lebih Banyak Dari Pahalanya Tapi Allah Berikan Kesempatan Dosa-dosa Itu Untuk Dihapus Dosa-dosa Itu Untuk Dikurangi Dosa-dosa Itu Untuk Dihilangin Dengan Cara apa Tau Bar Istihbar Dipercepat Kata-kata Di dalam Al-Quran Itu Biasanya Dipakai Yang pertama Itu Untuk Orang-orang Yang Menentang Allah Orang-orang Yang Melawan Nabi Orang-orang Yang Sombong Dan Angkuk Tidak Ada Itu Yang Bisa Mengalahkan China Kirim Virus Corona Mampus Sombong Biar Dalam Al-Quran Sombong Angkuk Melawan Allah Itu Wallahu Sahri Uli Hisab 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 Yang Kedua Adalah Setiap Perbuatan Baik Kecil Atau Besar Wallahu Sahri Uli Hisab Dipercepat Pak Sobat Ada Secepatnya Kadang-kadang Hari Itu Juga Dapat Gantinya Kadang-kadang Satu Minggu Dapat Gantinya Kadang-kadang Tiga Hari Dapat Gantinya Kenapa Allah Bilang Wallahu Sahri Ul Hisab Sebagaimana Dosa Bisa Dihapus Pahala Juga Bisa Dihapus Nih Istri 25 Tahun 30 Tahun Memang Suami Pagi Bangun Masakin Buat Teng Kopi Jain Susu Ngasih hidangan Makanan Nyuci Bajunya Nyetrika Nyiapin Nyentelin Nganter Suami Sampai Depan Mijetin Kalau Tau Tau Suami Ketahuan Nikah Lagi Nambah Tiga Lagi Kemarin Majelis Taklim Seluruh Jakarta Timur Dikumpulkan Ada Seminar Saya Disuruh Isi Saya Bila Ada Ibu Ibu Di depan Benar 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 Ada Masalah Apa Selesai Pengajian Datang Ustaz Apakah Kalau Ibu Ibu Itu Bersabar Itu Dapat Pahala Semua Orang Bersabar Dapat Pahala Dan Surga Itu Tempatnya Orang Yang Bersabar Suami Saya Baru Seminggu Yang Melalui Ketahuan Ternyata Nambah Tiga Istri Lagi Satu Persatu Tapi Dia Tau Ketahuan Ternyata Udah Nambah Tiga Kandir Allah Tidak Terima Kandir Allah Tidak Oh Dia Terima Kandir Kalau Sudah Takdir Terima Tidak Kenceng Kalau Sudah Takdir Suaminya Ternyata Nika Lagi Terima Tidak Tidak Terima Takdir Allah Inilah Yang Bisa Menghapus Semua Pahala Yang Dikunggulan 30 Tahun Nabi Akhirnya Cerai Si Istri Itu Menjelek Jelekin Suaminya Semua Dibongkar Tentang Kejelekan Suaminya Sampai Ranjangnya Dibongkar Kamar Mandinya Dibongkar Uangnya Dibongkar Semua Keburukan Suaminya Dibongkar Suami Masih Suami Atau Mantan Suami Diomongin Kepada Semua Temannya Bahkan Tidak Puas Ditulis Di Facebook Kira-kira Pahala 10 Tahun Ngasih Kopi Ngasih Teh Masakin Nyuci Melayani Ilang Kan Kalau Sudah Ilang Semua Ingat Waktu Rasulullah Melihat Me'raj Itu Dinerangkan Kebanyakan Maki Perempuan Kenapa Menyakiti Hati Sampai Suami Hadis Ini Sofeng Begitu Juga Maha Aha 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 Nasa Seorang Suami Tidak Ada Yang Menghinakan Kecuali Kawa Hina Seorang Suami Yang Memuliakan Istrinya Dia Suami Yang Mulia Suami Yang Menghinakan Istrinya Dia Suami Yang Hina Tetapi Perlu Diingat Bahwa Suruganya Istri Ada Di Suami Suruganya Suami Ada Di Orang Tua Suami Khususnya Semua Orang Ada Di Orang Tua Khususnya Kalau Suami Kepada Orang Tua Yang Bermasalah Hati-hati Dunia Hidup Penuh Dengan Masalah Akhirat Lebih Bermasalah Istri Membuat Suaminya Selalu Galau Dan Tersiksa Ada Banyak Suami Musrik Takutnya Bukan Sama Allah Tapi Sama Istrinya Ini Hati-hati Jadi Seorang Siapapun Seorang Istri Yang Meninggal Dan Suaminya Rido Artinya Suaminya Mengatakan Tidak Ada Orang Lebih Belik Dari Kau Meskipun Dia Punya Istri Tidak Yang Lain Tapi Selalu Bila Tidak Yang Lebih Belik Dari Kau Berarti Si Istri Ini Adalah Alih Ibu Bapak Saudara Kembali Lagi Akidah Allah Diatas Segala Galanya Tidak Boleh Cinta Kita Kepada Selain Allah Melebihi Kepada Allah Itu Prinsip Dan Harus Ditanamkan Kuat-kuat Sehingga Menjadi Alam Bawah Sadar Kita Kalau Sudah Menjadi Alam Bawah Sadar Itu Mengontrol Semua Pikiran Kita Dan Perilaku Kita Ada Alam Disini Sebagaimana Orang Yang Namanya Latah Latah Itu Kan Alam Bawah Sadar Dia Bereaksi Otomatis Spontan Ketika Mendapatkan Sesuatu Magnet Kan Gini Latah Nya HP Asal Ada HP Dikit HP Dan Latah Nya Sering Jelek Terutama Ibu Ibu Sering Latah Dan Jelek Latah Itu Dalam Konteks Psikologi Itu Berada Di Alam Bawah Sadar Bagaimana Alam Bawah Sadar Ini Terisi Tentang Akidah Tentang Tawid Sehingga Ketika Ada Sesuatu Kita Bila Yang keluar Subhanallah Ketika Ada Orang Melakukan Berusaha Yang keluar Astagfirullah Ada Ada Sesuatu Terjadi Yang keluar Janjoh Itu Alam Bawah Sadar Kurang Ajar Janjoh Macem-macem Kumpatan-kumpatan Seperti itu Yang kontraproduktif Dengan Akhlak Manusia Itu Sendiri Bagaimana Kita Berlantah Tapi Isinya Adalah Bikir Astagfirullah Subhanallah Kenapa Karena Terisi Dengan Akhidah Menjadi Sebuah Prinsip Yang Begitu Kuat Sehingga Alarm Ini Bunyi Ketika Mendapatkan Sesuatu Yang kontraproduktif Dengan Akhidah Ada Orang Luar Ibu Anak Ibu Bisa Masuk SMP Tapi Memang Harus Jalur Belakang Karena Nilainya Enggak Cukup Bayangnya 7 Juta Bergantung Alarm Dalam Bawah Alarm Bawah Saudara Kita Kalau Kita Berang Oh Ya Gak Bapak Kapan Bayarnya Nah Ini Alarm Turut Tapi Kalau Kita Berang Terus Terus Lebih baik Karena Saya Sekolah Sesuai Dengan Kemampuan Dia Ibu Bapak Saudara Temas Alfa Edison Dulu Ketika Sekolah Di awal Ini Bodong Banget Dimasukkan Di sekolah Otaknya Di bawah Standar Akhirnya Ibunya Dipanggil Dibilangin Ibu Bahwa Anak Ibu Tidak Bisa Ngikutin Disini Ketinggalan Jauh Mohon Maaf Kalau Perpas Aku Keluarkan Disini Ibunya Kemudian Ngomong Sama Tomas Alfa Edison Nah Kamu Terlalu Cerdas Untuk Sekolah Itu Jadi Bukan Kelasmu Kalau Kamu Kelas Kesan Kamu Ketinggalan Udahlah Kamu Disini Ibu Ajarin Karena Memang Kamu Itu Perlu Guru Yang Khusus Kalau Guru Umum Itu Tidak Bisa Dengan Kau Bahasa Ibunya Siapa Yang Menyangka Tomas Alfa Edison Menjadi Manusia Yang Menemukan Lampu Lampu Ini Kita Seolah Menganggap Bahwa Anak Kita Akan Hebat Kalau Kemudian Masuk Korkuran Tinggi ABC Sekolah SMP ABC Sekolah SMA ABC Sementara Akhidah Dikorbankan Jawab Kalau Kita Dapat Tawaran Itu Astag Allah Mohon Maaf Bu Anak Ibu Bisa Masuk Pekerjaan Ini Tapi Bagaimana Biasa Bu Semua Itu Di Bawah Bu Ada 15 Juta Dan Gajinya Juga 7 Juta Bu Ramah 7 Bulan Juta Kembali Astag Allah Jangan Kemudian Bila Ah Jumlah 15 Juta Kecil Kapan Mereka Ini Saya Banyak Bicara Membukankan Mulu Orang Tuanya Ibu Bapak Saudara Segala Akhirnya Kita Tidak Terbebas Akhidat Itu Memerdekakan Lailah Jangan Engkau Rendahkan Dirimu Jangan Engkau Tundukkan Dirimu Jangan Engkau Jadikan Dirimu Sebagai Orang Yang Jauh Lebih Hina Di Depan Makhluk Yang Lain Karena Manusia Pada Akhir Tanya Itu Lebih Tinggi Jadi Makhluk Apapun Manusia Adalah Karya Terindah Karya Terbaik Allah Maka Dalam Teori Produkara Joss Comans Itu Mengatakan Manusia Itu Adalah Makhluk Sosial Terjadi Interaksi Dan Saling Membutuhkan Maka Ada Pilihan Empat Pilihan Kalau Kita Membutuhkan Yang Pertama Kita Bertahan Untuk Tidak Meminta Atas Kebutuhan Kita Kepada Orang Lain Yang Kedua Kita Meminta Bantuan Tidak Dari Orang Itu Tapi Dari Pihak Yang Lain Yang Kira-kira Tidak Ada Kompensasi Dan Yang Ketiga Kita Memaksa Orang Lain Untuk Harus Memberikan Kepada Kita Itu Cala Perman Dan Yang Keempat Itu Adalah Dengan Cara Kita Menundukkan Diri Kepada Mencasi Atas Perendahan Dini Itu Pilihannya Dan Kepada Memilih Dalam Islam Kepada Mengajarkan Untuk Memilih Yang Pertama Tidak Merenggahkan Diri Tidak Memaksa Orang Lain Tidak Nyari Sumbangan Kesana Kemah Bertahan Dengan Perupaya Sendiri Inilah Islam Yang Diajarkan Kalau Orang Itu Tidak Banyak Makan Jasa Orang Lain Orang Ini Merdeka Sekarang Lagi Ramai Ketika Ketua MPR Kemarin Bilang Ada Satu Partai Mau Kongres Dan Taipan Menyiapkan Ada Pak Cukong Menyiapkan Satu Triliun Untuk Ketua Partai Calon Ketua Partai Itu Kalau Sudah Ketua Partainya Dipegang Kalau Ketua Partainya Begang Maka DPR DPR Dipegang DPR DPR Dipegang Dan Partai Ini Juga Punya Calon Wali Kota Wali Gubernur Calon Gubernur Calon Bupati Itu Bukan DPR Ambil Ambil Sekian Partai Kalau Partai Ini Miliknya Ini Si Jukong A Partai Ini Miliknya Jukong B Partai Ini Miliknya Jukong C Partai Ini Miliknya Jukong C Dia Nampak Namanya Tetapi Dia Betul Superpower Di balik Pimpinan Partai Itu Akhirnya Aneh Muncullah Undang Undang Omnibus Law Muncullah Undang Undang Revisi Undang Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 Ibu Bapak Dan Saudara Sekarang Sementara Aku Hanya Bisa Demu Kumpulin Orang 2000 5000 10 10000 1 Juta 3 Juta Habis Itu Tidur Main Met Sol Contoh Yang Paling Sederhana Ini Ada Calon Bupati Walaikota Gubernur Presiden Baik Bisa Diharapkan Oleh Umat Untuk Membawa Ideologi Untuk Membawa Harapan Rakyat Untuk Membawa Cita-cita Dan Keinginan Masyarakat Ini Baik Disinilah Kemudian Dukung Datang Dukung Ngasih Uang 1-2 Triliun Uang Ini Dibagikan Kepada Toko Agama Toko Ormas Intelektual Membaga Survei Dari Sini Kira-kira Kalau ini Jadi Presiden Dari Bupati Walaikota Gubernur Siapa Yang Berpengaruh Dan Bisa Nyetir Orang Yang Bantu Tadi Dikasih Duit Atau Orang Yang Ngasih Duit Itulah Yang Terjadi Berpuluh Tabor Reformasi Di Negeri Kita Jangan Hira Kalau Ada Empat Orang Kekayaannya Itu 25 Miliar US Dolar Sama Dengan 100 Juta Kekayaan Orang Indonesia Jangan Hira Kalau Majalah Borbes Mengungkap 1% Orang Indonesia Kekayaannya Sama Dengan 53% Kekayaan Indonesia Jangan Hira 10% Orang Indonesia Menguasai Kekayaan 77% Kekayaan Negeri Ini Sisanya 23% Diperebutkan Oleh 90% Orang Di Negeri Ini Kenapa Mereka Melakukan Secara Sistematis Al-Hakku Bila Nidaw Yabli Buhul Batir Bin Nidaw Ini Teorinya Kebenaran Yang Tidak Dikelola Dengan Sistemik Dan Terstruktur Akan Dikalakan Dengan Kebatiran Yang Dikelola Dengan Sangat Rapi Dan Ini Terjadi Ini Ada Pilkada Di 270 Daerah Pelgu Pelgu Pelwal Kod 270 Daerah Ini Cukong-cukong Sudah Memberikan Dana Kepada Lembaga Survei Untuk Survei Calon-calon Bupati Wali Kota Dan Gubernur Siapa Yang Potensial Jadi Maka Kemudian Orang Itu Nanti Akan Dibiayai Oleh Cukong Jadi Tidak Menbiayai Semua Biaya Potensial Jadi Biaya Surveinya Sekali Survei 400 Responden Itu Sekitar 130 Sampai 180 Juta Masing-masing Lembaga Survei Saya sudah Tanya Ada 130 Ada 145 Ada 150 Bahkan Ada 180 Kalau 400 Responden Dia Untuk Mencari Calon-calon Yang Potensial Menang Untuk Jadi Kepala Daerah Disitu Ada Tambang Disitu Ada Proyek Infrastruktur Mereka Main Disitu Keluar 20 Milyar Mendapatkan 1 Trillion Untung Untung Sistemik Teman Saya Bila Suruh Mencarikan Kemarin 2019 Mencarikan Calon Anggota DPR Sebanyak 30 Orang Disiapin 300 Milyar Masing-masing Calon Anggota DPR Dapat 10 Milyar Ini Satu Orang Teman Saya Nyamikin Dan digaji Selama Sembilan Bulan Itu Digaji 30 Juta Untuk Mengelola Itu Ini Baru Satu Orang Kira-kira Tidak 10 Orang Yang Dulu Mereka Investasi Untuk Mendapatkan Hasil Lebih Besar Sementara Masyarakat Rakyat Umat Itu Jual Putus Kalau Kita Buat Buku Itu Ada Sistem Royalty Ada Sistem Jual Putus Sistem Royalty Biasanya Kalau Bukunya Biasa Penulis Cukup Terkenal Itu 12 Persen Kalau Penulis Biasa 10 Persen Bahkan Penulis Awal Itu Dapat 8 Persen Jadi Berapapun Buku Yang Laku Dia Dapat Persentase Keuntungan Itu Itu Itulah Royalty Dengan Investasi Dana Dia Main Royalty Para Cukung Sementara Di Sisi Lain Masyarakat Umat Rakyat Jamaah Itu Jual Putus Kasih Suara Mejid Dibantu Jual Putus Kasih Suara Pemur Serte Dibantu Kasih Suara RW Jalannya Diperbaiki Kasih Suara Lapangan Dibuat Kasih Suara Kalau Dibuat 100 Ribu Kalau Dikampung 50 Ribu Itu Sudah Ada Hitungan Jadi 10 Milyar Jual Putus Jadi Jangan Kemudian Tria Tria Sudah Dapat 100 Ribu Jual Putus Masih Tria Royalty Dengan Cara DPR Mohon Begini Mohon Begitu Demo Sebesar Besaran Tidak Laku Kenapa Benda Jual Putus Tidak Bisa Untuk Royalty Hasil Undang Undang Itu Adalah Royalty Yang Bisa Membuat Dan Berpengaruh Adalah Mereka Para Jukong Yang Memberikan Investasi Tadi Ini Berlaku Ini Negeri Yang Kita Cintai Jadi Tidak Usah Sibu Mempertentangkan Antara Agama Dan Pancasila Sejuga Ada Istim Kanan Akan Istim Kiri Yang Satu Menganggap Agama Itu Adalah Lawan Pancasila Agama Itu Merusak Pancasila Maka Pancasila Harus Dihormati Sampai Kemudian Ada Salam Pancasila Ada Di Video Itu Orang Salam Pancasila Kemudian Orang Yang Keluar Disirang Bensin Di Sisi Lain Ada Orang Mencoba Menentangkan Agama Pancasila Jadi Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Tidak Usah Kemudian Menggunakan Narasi Narasi Yang Kira Kira Melahirkan Konflik Antara Rakyat Karena Berbeda Etnis Berbeda Golongan Dan Berbeda Macem-macem Kadang-kadang Ada yang teriak Teriak Karena Uangnya Belum Cair Ketika Cair Tidak Teriak Lagi Ada Juga Itu Lagi Mas Tokong-tokong Kita Ibu Bapak Saudara Sedih Sementara Mereka Di Cafe Sambil Mopi Megang Satu Rokok Melihat Anggota DPR Saling Bertengkaran Anggota Ormas Saling Cakar Cakarang Mereka Nikmati Mereka Diserang Bayari Ini Untuk Ngerang Mereka Menghajar Bayari Ini Untuk Memilikan Fatwa Mereka Teriak Bayari Ini Untuk Mengerahkan Masa Inilah Musuh Bersama Kita Musuh Bersama Rakyat Musuh Bersama Bangsa Musuh Bersama Indonesia Musuh Bersama Umat Mereka Orang Orang Yang Merus Ini Problem Besar Kalau Ini Tidak Kita Selesaikan Secara Sistematis Melakukan Langkah Langkah Ingat Rasulullah Ketika Dalam Semua Dipikirkan Secara Makan Asa Pizet Hijrah Saja Siapa Yang Nganter Siapa Ngenyabin Buddha Ontah Siapa Yang Menyiangkan Logistik Ketika Diku Siapa Yang Menghilangkan Jejah Kemudian Siapa Yang Nganter Susu Siapa Yang Bagian Macem-macem Semuanya Diatar Sedemikian Itu Padahal Hijrah Indonesia Kalau Mau Berubah Umat Kalau Mau Berubah Rencanakan Secara Matan Sebagai Rasulullah Merencanakan Hijrah Tugas Tugas Membebaskan Ada Cara Tradisional Konvensional Ada Cara Yang Modern Cara Ada Cara Kultural Ada Cara Struktural Bapak Ibu Cara Struktural Ini Itu Jauh Lebih Efektif Kenapa Para Rasul Pada Akhirnya Kemudian Mengambil Ada Kekuasaan Karena Cara Cara Struktural Itu Efektif Satu Tanda Tangan Cukup Untuk Menghentikan Alexis Satu Tanda Tangan Cukup Untuk Menghentikan Golden Crown Tempat Jual Kelih Lelah Boha Satu Tanda Tangan Menghentikan Koleh Satusan Tril Reklamasi Itu Namanya Perjuangan Struktural Perjuangan Kultural Ya Sudah Berapa Orang Terkencil Mungkin Juga Perlu Juga Tetapi Jauh Di Adap Cawa Struktural Umat Ini Jarang Sekali Untuk Berpikir Serius Dan Jangka Panjang Istiqomah Melakukan Cara-Cara Struktural Untuk Melakukan Pencegahan Melawan Terhadap Kebaliman Dan Penindasan Ini Problem Umat Secara Umum Akidah Lagi-lagi Bapak Ibu Akidah Kalau Mensef Kita Sudah Terbentuk Karena Akidah Maka Mulut Yang keluar Itu Berbasis Akidah Kalimat Yang keluar Berbasis Akidah Pikiran Yang muncul Di dunia Berbasis Akidah Perlaku Semua Berbasis Akidah Jadi Syirik Moderen Adalah Orang-orang Yang sudah Mengambahkan Kepada Jabatan Kepada Akasan Kepada Ormas Kepada Pimpinan Itu Adalah Syirik Moderen Syirik Tradisional Konvensional Atau Nyaman Purba Primitif Kita Dalam Menyimpulian Kepala Kerbau Digireng Ke Laut Digireng Ke Hutan Digireng Sungai Digireng Ke Gunung Secara Spansial Ini Sama Sama-sama Syirik Cuman Yang satu Dibalut Dengan Perlindungi Yang satu Kelihatan Dulu Juga Sebenarnya Yang melakukan Itu Juga Tokoh-tokoh Sekarang Juga Yang melakukan Para Tokoh Jadi Syirik Itu Selalu Dipemandai Oleh Para Tokoh Pembesar Pembesar Al-Quran Sudah Mengatakan Aku Tidak Pernah Utus Seorang Utusan Yang Siap Berjihad Untuk Melawan Setiap Kedaliman Untuk Memperbaiki Struktur Usial Kecuali Para Pembesar Pembesar Itu Para Tokoh Tokoh Itu Para Pejabat Pejabat Itu Mengatakan Bahwa Kami Yang Akan Menghadapi Kalian Kami Yang Akan Melawan Kalian Jangan Herat Kalau Kemudian Ada Anggota Ormas Siap Mati Di Ormas Ini Kan Gendem Kok Jadi Ormas Jadi Premang Jalanan Yang Hanya Dikasih Uang Sedikit Kemudian Jadi Premang Bapak Ibu Disinilah Persoalan Yang Sesungguh Ayat Kedua Adalah Selain Akidah Adalah Ibadah Ibadah Itu Untuk Secara Formal Sesuatu Yang Bersifat Ritual Formal Menegaskan Adanya Akidah Itu Kalau Kita Sholat Bukan Semata-mata Kita Ingin Dekat Dengan Allah Tapi Ingin Mendapatkan Sebuah Kekuatan Bahwa Hanya Allah Tempat Aku Menghadap Hanya Allah Tempat Aku Menuju Hanya Allah Tempat Aku Bergantung Diri Disitu Ada Kekuatan Sehingga Dia Tidak Bergantung Kepada Siapapun Tidak Menghadap Menghadap Kepada Siapapun Yang Utama Adalah Allah Itu Sholat Dan Begitu Juga Ibadah Ibadah Masyurah Yang Lain Menguatkan Karakter Kita Maka Karakter Building Membentuk Karakter Untuk Menghadapi Setiap Perhadapan Atau Hidup Di dalam Banyak Persoalan Banyak Kompleksitas Masalah Itu Sholat Jadi Jika Ada Sholat Dalam Rangkau Melarikan Diri Ini Sudah Keliru Sholat Itu Untuk Mensuplai Energi Supaya Makin Teguh Berhadapan Dengan Semua Problematika Sosial Maka Ada Sholat Assalamualaikum Assalamualaikum Artinya Apa Hadapi Masalah Ada Sholat Tanpa Tanpa Salam Sholat Tanpa Salam Berarti Sholatnya Tidak Sah Allahu Akbar Tidak pernah Salam Itu Menunjukkan Aku Berjumpa Dengan Engkau Ya Allah Aku Ingin Mendapatkan Supply Spirit Supply Semangat Supply Energi Untuk Menghadapi Persoalan Maka Aku Harus Hadir Aku Harus Berperan Assalamualaikum Hadir Dan Berperan Assalamualaikum Hadir Dan Mengambil Peran Menguatkan Sisi Tauhid Kira Kalau Kita Bilang La Ilaha Illallah Membaskan Diri Sendiri Maka Ketika Kita Assalamuala Bebaskan Orang-orang Yang Berada Di Sikitaran Jangan Hanya Membaskan Dirimu Sendiri Inilah Islam Membebaskan Islam Memeritakan Jadi Dari Kesimpulan Ini Maka Sesungguhnya Kalau Kita Bapak Ibu Berislam Berarti Adalah Siap Menghadapi Dan Menyelesaikan Masalah Maka Mereka Mengatakan Setelah Deklarasi Terhadap Keimanannya Keislamannya Kemudian Mereka Terbebas Dari Tahapan-tahapan Perjuangan Yang Penuh Dengan Ujian Tidak Justru Ketika Mereka Deklarasi Ketika Kita Sudah Deklarasi Saya Islam Disitu Selama Yuslim Disitu Ada Tanggung jawab Kita Untuk Menjelamakan Orang lain Untuk Mengambil Peran Menghadapi Persoalan Yang lain Ini Membebaskan Tapi Tetap Lagi-lagi Diawali Dari Diri Sendiri Oleh Karena Itu Agama Bapak Ibu Kalau Kita Mengajuk Pada Teori Kitis Analisis Memilakan Teori Kitis Agama Itu Tidak Boleh Lepas Tidak Boleh Neutral Agama Ini Ada Calon Bupati Dua Ini Konteknya Politik Bupati Dua Pilih Yang Mana Bukannya Neutral Pasti Di Antara Kedua Ini Ada Yang Lebih Baik Pasti Di Antara Kedua Ini Ada Yang Lebih Buruk Ada Yang Lebih Berdampak Negatif Ada Yang Bipindah Positif Pilih Salah Satunya Tunjukkan Itulah Ustaz Al-Ibid Ilham Agama Itu Tidak Boleh Netral Sejak Teori Kritis Teori Konflik Dan Kemudian Teori Kritis Dimunculkan Ilmu Itu Digiring Untuk Tidak Netral Ilmu Terus Berpihak Kepada Kebenaran Dan Kepada Kelompok Yang Tertinggas Agama Agama Tidak Boleh Netral Harus Hadir Berpihak Kepada Kebenaran Dan Kepada Kaum Yang Tertinggas Dimanapun Rasul Diturunkan Disitu Rasul Selalu Hadir Berpihak Kepada Kebenaran Tidak Saja Kebenaran Tapi Juga Berpihak Kepada Masyarakat Yang Tertinggas Bani Israel Tertinggas Nabi Musa Hadir Meskipun Dia Adalah Anak Angkat Dari Fir'aun Tetap Nabi Musa Membela Orang-orang Yang Tertinggas Dari Bani Israel Seandainya Nabi Musa Berpikir Tentang Dirinya Sendiri Udah Jadi Putra Angkat Raja Nyaman Hidupnya Ngapain Mencari Susah Tapi Tidak Terlihat Relisional Kenyamanan Dalam Rata Menyelesaikan Dan Terlibat Dalam Persoalan Sosial Persoalan Masyarakat Persoalan Hikuman Tidak Boleh Netral Ada Orang Tabrakan Kita Melihat Mana Yang Salah Mana Yang Benar Tidak Boleh Netral Ya Saya Lihat Bapak Yang Salah Ini Yang Benar Tadi Bajar Jangan Kemudian Lari Oh Saya Enggak Tahu Pak Mohon Maaf Munafik Tidak Tijik Kalau Saya Mau Dibun Insya Allah Mati Syahid Umar Saja Dalam Kondisi Dame Sudah Tidak Ada Peran Doanya Apa Ya Allah Semoga Mati Syahid Ya Allah Kata Ibnu Umar Abdullah Bin Umar Anaknya Mana Mungkin Wahai Abi Ayah Kau Mati Syahid Sekarang Dan Situasi Dame Doa Umar Dikabulkan Dalam Keadaan Ganes Saja Umar Dan Akhirnya Bulut Melusuk Dan Dia Mati Beliau Mati Syahid Umar Itulah Kualitas Para Sahabat Dalam Keadaan Damik Minta Mati Syahid Sementara Kita Dalam Keadaan Kacau Minta Mati Selamat Kualitas Lagi Ibu Bapak Tapi Tidak Boleh Mati Pono Juga Jadi Tidak Boleh Metral Tapi Harus Objektif Ini Benar Ini Salah Kebenaran Itu Nyata Jelas Kesalahan Juga Nyata Dan Terang Beneran Disitu Kita Harus Mengatakan Al-Hakum Al-Hakum Al-Batil Bukan Karena Si Ini Tapi Memang Betul Kita Yakin Kita Lihat Bahwa Ini Adalah Kebenaran Ada Kesalahan Kita Harus Berlain Mengatakan Kemudian Agama Juga Tidak Boleh Historis Dibawah Kemajit Terus Dibawah Kemajari Stalin Doan Dibawah Kita Haji Doan Enggak Cukup Agama Hitoris Historis Harus Menampak Di Bumi Bukan Di Langit Terima Begini Kalau Anak Muda Cocok Yang Tua Tuan Menampak Di Bumi Artinya Agama Itu Bermomen Sejarah Membangun Sejarah Bukan Lari Dari Sejarah Sudahlah Urusan Agama Di Masjid Saja Di Majelis Stalin Saja Urusan Negara Biarlah Diurus Oleh Para Cukup Itu Urusan Politik Biar Diurus Sama Orang 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 Yang Hancur 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 Jangan Hiram Itu Punya Uang 1 3 10 16 Masih Kurang Terus Allah Sudah Katakan Ini Akan Selalu Hidup Ia Adalah Orang Kan Ayatnya Jelas Celaka Masuk Meraka Orang Pengumpat Dan Penjelas Siapa Itu Jama'ah Malah Wadada Orang Yang Mengumpulkan Harta Orang Yang Selalu Kapitalis Melahirkan Ketidakadilan Dan Pada Akhirnya Mengunculkan Konflik Kumbazatin Lumazah Itu Konflik Celaka Akan Terjadi Sebuah Konflik Siapa Biarnya Orang Yang Tidak Pernah Kenyang Perutnya Orang Tidak Pernah Puas Dengan Kekayaannya Dia Pikir Bahwa Itu Akan Melanggungkan Hujudnya Kenapa Pakai Kutumah Seperti Minyak Bakar Apa Kayu Bakar Artinya Bahwa Itu Akan Menimbulkan Kebakaran Sosial Ini Ayat Kalau Kita Belajar Teori Sosiologi Teori Itu Teori Itu Kan Ada Teori Explicit Ada Teori Implicit Teori Implicit Itu Itu Adalah Bicara Tentang Contoh Atau Tentang Kalimat Tetapi Tidak Menjelaskan Secara Rinci Contoh Misalnya Anak Itu Tidak Akan Jauh Dari Apa Buah Itu Tidak Akan Jatuh Jauh Dari Pohonnya Ini kan Sebenarnya Teori Secara Implicit Bahwa Anak Itu Itu Dibentuk oleh Lingkungan Yang paling kuat Adalah keluarga Maka Kemudian Dia Mualisi Tradisi Nilai Normal Keluarga Keluarga Yang lebih Besar Lagi Bahwa Masyarakat Terpencil Yang Tidak Terbuka Untuk Komunik Interaksi Sosial Dengan Yang Lain Maka Masyarakat Itu Cenderung Mungkin Dan Masyarakat Yang Mungkin Kuat Mualisi Nilai Nilai Dan Norma Masyarakat Kalau Terjadi Interaksi Terbuka Maka Tidak Tertutup Tidak Exclusif Tapi Inklusif Maka Nilai Nilai Dan Norma Norma Ini Akan Lebur Dengan Tradisi Yang Baru Terjadi Proses Modernisasi Itu Teori Implicit Dan Al-Quran Bicara Tentang Teori Teori Implicit Seperti Yang Saya Ungkapkan Tadi Adalah Teori Implicit Kelihatannya Ngomong Tentang Cerita Tetapi Sebenarnya Itu Adalah Teori Kenapa Karena Itu Hukum Sosial Yang Terus Menerus Ada Di Sepanjang Sejarah Jadi Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Yang Dirah Maka Ketika Kita Ingin Agama Itu Menjadi Muslim Yang Baik Maka Tidak Hanya Amal Ma'ruf Berorientasi Kepada Pembangunan Berorientasi Kepada Manfaat Tetapi Nahyem Mungkar Siap Mengambil Resiko Mengambil Peran Berkontribusi Untuk Menghadapi Kompleksitas Sebuah Masalah Sekecil Apapun Masalah Itu Bukan Hanya Masalah Kita Tapi Masalah Orang Lain Itu Menjadi Masalah Keimanan Kita Jadi Kalau Ada Orang Punya Masalah Itu Hakikatnya Masalah Keimanan Kita Kalau Kita Tidak Membantu Iman Kita Jatuh Kalau Kita Membantu Iman Kita Tumbuh Yang Lebih Luas Kalau Masyarakat Itu Punya Masalah Masalah Keimanan Kita Kita Ikut Berperan Atau Tidak Kalau Tidak Berperan Berarti Kita Sesungguhnya Adalah Manusia Manusia Yang Melari Dari Keimanan Yang Sesungguhnya Tidak Ada Rasul Tidak Ada Nabi Yang Melari Dari Masalah Mereka Sholat Mereka Berjamaah Mereka Bertajud Mereka Berkuasa Mereka Membaca Kitab Suci Tetapi Mereka Turun Kepada Masyarakat Dan Kita Semua Sholat Tahajud Duhat Ranjir Jamaah Sedekah Tetapi Ingat Bahwa Banyak Masalah Di Kelingkungan Kita Baik Dalam kontek Lokal Dalam kontek Sosial Dalam kontek Nasional Disitu Kita harus Ikut Hadir Sesuai Dengan Kapasitas Dan Potensi Yang Kita Miliki Tidak Disitu Sesungguhnya Monafika Sudah Tertanam Mengakar Di dalam Tubuh Kita Demikian Bapak Ibu Dan Saudara Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Tidak Tidak